Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Pada saat ini jumpa lagi dengan saya pada channel surat muklis Untuk pertemuan ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Guru khususnya Dan pengawas kepala madrasa ataupun yang lain yang memerlukan informasi ini Akan saya sampaikan bagaimana cara menaik pangkat ini Khususnya untuk menaik pangkat di simple Kalau pengisian saya kira sudah di video sebelumnya Kali ini untuk menaikkan pangkat dan yang belum menaik pangkat ini persiapan Kebetulan ini sudah waktunya Kita login dulu dengan melalui link Nah ini kalau saya sudah punya tab-tab disini saya simpan tab khusus Ya biar langsung masuk begitu Apabila belum menyimpan di tab ini Silahkan buka linknya ini Nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi begitu ya Biar enak Baik Yang belum nanti linknya ditaruh di tab ini Kemudian yang sudah menyimpan Nanti bisa diacari sebagaimana cara menyimpannya Biar tidak mengkopi-kopi lagi Ini kan ngopi dulu Nah ini langsung dibuka Tunggu sebentar Sambil Nah ini langsung kebuka Karena sudah Tersimpan gitu Saya contohkan ini aja Untuk Membuka Silahkan Di awal dari profil Profil sudah ya Profil tinggal memilih Diisi Informasinya sudah lengkap atau belum Nah ini mulai dari data keluarga Untuk data keluarga Ini tidak bisa Apa namanya Belum diberi Belum dibuka Yang sudah masuk aja Nah kemudian kita lanjutkan ke pendidikan Ini dilengkapi semuanya Sebelum daftar Nah ini sudah lengkap semuanya Mulai dari SD, SMP, SPG, IGP ini Kemudian Diklat Ya kita lihat Cek Karena akan mengusulkan Untuk menjadi perhatian Yang baru diberi kesempatan online adalah Untuk kenaikan pangkat Dari golongan 4A ke golongan 4B Nah ini Diklat kita yang sudah di upload Sebelumnya ini sudah cukup Nah ini Ini yang sudah di upload Nanti tersimpan di bawah Ini dari 19 April Semuanya ini Berarti baru-baru Ini yang diklar Nah ini Silahkan Di upload semuanya Biar nanti tidak kekurangan Kita lanjutkan Cek lagi Yang pangkat Untuk pangkat juga begitu Mulai dari 3A 3B Sampai ke 4A Sudah terisi semuanya Baik Ini sudah bagus Kemudian Jabatan Ya Jabatan juga sudah Apa namanya Sudah terisi Nanti saya Ambilkan beberapa Bagaimana cara mengisinya Kita cek aja dulu Supaya Kemudian Angka kredit Kita lihat Nah ini Ada Naik pangkat Ini Sudah terupload Tanggal Dokumennya Naik pangkat Ke 4B Kemudian Tanda jasa Tanda jasa Kita lihat Nah ini juga sudah RT upload Tanggal 17 Tinggal menunggu Verifikasi Statusnya Kalau masih ada Kita tambahkan Di sini Nanti akan masuk Di bawah Itu tanda jasa Pengalaman Tidak ada Silahkan ditambah Pengalamannya Mungkin sebagai Ketua MGMB Dan sebagainya Ini dibuktikan Dengan Surat-surat Keterangan Organisasi Juga begitu Tidak ada Silahkan diisi Kalian tulis Nah ini adalah Pengembangan diri Ada publikasi Ini kita lihat Cek apa saja yang ada Ini bisa dimasukkan Buku Jurnal Mangkawa Atau PTK Di sini Masukkan Atau karya inovasi Poster Poster Kemudian Bila ada Editing Video pembelajaran Penyuntingan Silahkan di upload Aja Kita lihat Ini sudah Berapa Ini ada Lima Ditambah Lagi Kita lihat Sudah 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 Sembilan Ini Rupanya Oh Belum Masuk Oh Ya Benar Setelah Sembilan Inggris Tanggal 19 Semuanya Itu Kemudian KTB Berikutnya KTB Masuk Ini Karena Sudah Sudah Diverifikasi Disini Sudah Dimasukkan Kemudian Kinerja Ini Kelamaan Di 4 Berapa Kali Naik Naik Gaji Berkalan Bisa Dilihat Disini Itu Mulai Dari 3 D C B Ada Berapa A Mulai Dari 3 A Baik Dilanjutkan Dengan Penilaian Kinerja Disini Ada Belum Melodin Untuk SKP Diperlukan 2 Tahun Kalau Ini Ada 3 Karena 1 Sudah Terlambat Ini 2021 Sehingga Dimasukkan Lagi Yang Terbaru Yaitu SKP Tahun 2020 Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Pendaftaran Penilaian Angka Kredit Sudah Terasa Sudah Cukup Semua Data Klik Ini Nah Kita Lanjutkan Baik Kita Akan Menambahkan Diklet Ini Ada Beberapa Diklet Ya Kadang Kadang Ini Hapus Kalau tidak Perlu Karena Sudah Termuat Hapus Nah Ini Sudah Terhapus Ini Ada Beberapa Yang Sudah Masuk Ini Perjabatan Nah Ini Kita Hapus Saja Karena Sudah Terhitung Nah Ini Tiga Sudah 2011 13 15 Kemudian Kita Menambahkan Lagi Diklet Untuk Pengembangan Diri Ini Nama Diklet Diklet Funksional Ini Dilihat Ini Ada Beberapa Nama Kita Isi Yang Sesuai Karena Diklet Guru Funksional Keterangan Keterangan Ini Diisi Nama Diklet Ya Kita Buka Nama Diklet Ini Beberapa Nah Ini KTI Sudah Masuk Ada Tiga 2011 Tadi 2013 Saya Nggak Apa Susunannya Kemudian 2015 Saya Akan Memasukkan Workshop Di Tahun 2020 Karena Dupak Ini Diajukan Tahun 2021 Sehingga Masuk Sampai Dengan 2021 Ini Buka Dulu Nah Ini Sudah Kelihatan Nah Kita Buka Lagi Aplikasi Simbook Untuk Mengetahui Isinya Ini Tadi Sudah Baru Di Upload Kita Tutup Dulu Buka Yang Laporan Mengkap Nah Ini Nanti Beberapa Harus Dimerger Nah Ini Sudah Dimerger Kita Lihat Mulai Dari Sertifikat Ini Kalau Sertifikat Nye Pas Menyekan Agak Kurang Kurang Betul Landscape Kita Rubah Menjadi Landscape Ini Nama Workshop Yaitu Bedah Kisi-kisi Ujian Dan Penulisan Soal Ini Yang Dimasuk Dimasuk Ke Nama Ini Keterangan Workshop Workshop Juga SKL Sudah Isi-isi Ujian Dan Penulisan Soal Hots Periode Kita Lihat Tahun Berapa Tadi Tahun 20 Kita Ubah Dulu Ini Tidak Bisa Berganti Harus Agak Lama Sedikit Ini Biasanya Kalau Diklut Dua Kali Bisa Tapi Tidak Bisa Ini Untuk Simple Jadi Perlu Ya Hati-hati Ini Sudah Tahun 2020 Kita Lihat Bulannya Bulan Apa Ternyata Di Bulan Januari Januari 12 14 21 Maka 7 7 7 12 12 Januari Januari Ini Yang Bisa Kita Klik 12 12 14 21 12 Februarinya Tanggal 14 Kalau Sudah Karena Yang Atur Ini Susah Kita Silahkan Aplikasinya Ini Tanggal 12 12 12 Tanggal 4 Ini Aja Penyelenggara Ini Kebetulan Penyelenggaranya Adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwalinggar Kalau Sudah Tempatnya Dimana Di SMP Mederi 2 Purwalinggar Namanya Kita Lihat Berapa Jam Namanya Berapa Bu Lama Dekat Peranggilan Soal Hots Jamnya Jam Jam Ada Berapa Jam Di Certificat Nya Dilihat Ini Nggak Ke Scan Harusnya Scan Bulap Balik Ini Nanti Kalian Bulap Balik Ini Kurang Dan Masalah Sambil Menunggu Nah Ini Ya 32 Berarti Pas Nilainya 1 4 Hari 0 Bulan Nah Ini Dokumen Yang Harus Di Upload Ini Sebelum Kita Klik Cek Apakah Ada Certificat Diklat Certificat Nya Ini Ya Certificat Nya Kemudian Resum Laporan Kerjatan Diklat Apakah Ada Nah Ini Resum Nya Mulai Dari Judul Pengesahan Penyusun Kemudian Kita Lihat Lagi Surat Tugas Nah Ini Surat Tugas Karena Terakhir Kita Control M Ini Surat Tugas Itu Baik Kita Upload Nah Ini KTI Kita Kembalikan Kita Buka Yang Penulisan Soal Host Ini Ada Certificat Surat Tugas Pembahasan Nanti Ini Dibuat Merger Merger Dimulai Dari Certificat Tadi Pembahasan Nanti Keluar Lagi Terakhir Adalah Surat Tugas Jadi Nanti Upload Nah Ini Yang Di Upload Karena Sudah Di Merger Jangan lupa Untuk Dokumen Ini Ukuran Dokumen Atau File Laporan Lockshop Maksimal Adalah 2MB Megabits Kalau Sudah Nyala Kita Simpan Anda Yakin Akan Mengirim Rewire Dclad Ini Artinya File Sudah Ter Upload Kita Oke Sambil Tunggu Ini Kalau Berhasil Ada Pemberitahuan Ini Centang Berhasil Menambah Rewayat Dclad Sementara Baik Untuk Melihat Apakah Sudah Masuk Atau Belum Kita Cek Di Bawah Ini Ya Mana Oh Ini Sudah Masuk Tanggal 19 April 2022 Ini Nah Kenapa Masih Nunggu Ini Nanti Kalau Salah Tinggal Habis Siapa Yang Akan Memverifikasi Ini Tunggu Verifikasi Dari Kabupaten Operator Atau Bagian UP Ini Bagian UP Atau Kepergawaian Di Kabupaten Dulu Lalu Diverifikasi Baru Nanti Langsung Dikirim Ke Biro Ke Begawaian Jakarta Kita Tambah Satu Lagi Biar Paham Ini Diklat Kedua Diklat Tetap Funksional Karena Masih Sama Nah Kita Buka Ini Tutup Dulu Ya Tidak Salah Apakah Disapp Sama Kita Buka Dulu Laporan Bintek Ini Laporan Mantapnya Sama Tadi Di Scan Perurutan Berikutnya Saya Menambahkan Diklat Atau Pelatihan PKB Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Untuk Bulu Bahasa Inggris Baik Kita Mulai Saja Keterangan Namanya Di Nama Diklat Pelatihan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Atau PKB Secara APA Kita Tuliskan Aja Pelatihan Ya Cukup Ada Pelodenya Sama Kita Lihat Yaitu Tanggal 22 Oktober Sampai 16 November 2021 Tinggal Diklik Ini Ada Segetika Kecil Tanggal 22 Oktober Tinggal Diklik Disini Sampai Dengan Tanggal 16 Ini Karena Lompat Lompat Kita Tidak Bisa Milih Satu Satu Ini Karena Hanya Dua Yang Bisa Diklik Karena Satu Di Bulan Oktober Satu Di Bulan November Kita Ambil Tanggal Awal Dan Tanggal Akhir Aplikasi Penyelenggara Ini Kementerian Agama Kabupaten Kurbalingga Tempatnya Di Aula Wah Man Jam Jam Ada Berapa Jam Ya Kita Lihat Ini Hanya Betul Angga Hanya Dulu 40 Nih 40 Jam 6 Hari 0 Bulan Nah Ini Dokumnya Sama Semuanya Satif Deklat Resum Atau Laporan Kegahatan Deklat Dan Surat Tugas Kita Klik Kita Kembali Lagi Dulu Ini Kita Buka Yang Deklat Nah Ini Ambil Yang Sudah Dimerger Ini Tiga Tiga Atau Empat Tidak Tertolak Kita Kirim Nah Ini Kalau Sudah Terlalu Lama Mungkin Ini Ya Aplikasinya Akan Nutup Jadi Agak Agak Cepetan Bisa Juga Sinyalnya Itu Kita Mulai Kalau Tidak Bisa Bisa Kita Reset Ini Ya Reset Apakah Sudah Masuk Belum Ya Karena Belum Dersimpan Kita Ulangi Lagi Ya Begitu Karena IT Memang Begitu Kalau Sinyal Tidak Bersahabat Kita Agak Susah Demikian Untuk Memasukkan Kalau Tidak Bisa Kita Ulangi Lagi Ditulis Lagi Ini Karena Tidak Nyimpan Pelatihan Ini Ini Keprofesian Terima Terima DOTHER Terima Dسم Ordo Terima Oktober tanggal 22 22 kemudian berakhir tanggal yang ber selamat menikmati kita cepet aja dokumen ya ini sudah berhasil klik nah ini pemberitahuan dokumen berhasil nah ini sudah menambahkan pengembangan diri yaitu berupa karya inovatif bukan didikas lagi tidak ada fasilitasnya semuanya ini dikla dan pelatihan nah ini kalau akan mengupload buku membuat buku membuat alat peragam membuat makalah poster dan sebagainya nah ini kita langsung ke karya tulis ini nanti yang pekerjaan tanda jasa nah ini karena sudah di upload ya kita langsung nah ini pekerjaan misalnya ini jabatan pangkat dan sebagainya sudah di upload nah kita akan mengupload karya tulis nah disini yang akan di upload adalah makalah untuk menambahkan kita tinggal klik tambah disini ada buku, bab dan jurnal berarti kita masuknya yang mana klik kita buka tambah nah disini tambahkan rewayat karya tulis nah kita klik jenisnya apa yaitu makalah tahunnya kita lihat tahun berapa yaitu tahun 2021 ini ya 2021 judulnya kita lihat di atas yaitu dampak pembelajaran daring bagi siswa selama covid judulnya dampak pembelajaran daring selama covid 19 kemudian nomor kayak tulis nah ini untuk nomor ini kalau yang tidak dipublikasikan atau tidak mempunyai SPN ya tentu saja tidak mempunyai nah itu tidak usah ditulis gitu ya strip wajar jangan diposongkan tapi strip kalau tidak nanti 0 kalau memang tidak bisa kemudian penyelenggara nah ini siapa yang menyelenggarakan ini ya sekolah ini tentunya ya madrasah gitu ya karena kita izinnya madrasah madrasah nah ini dokumennya nah ini ada pemberitahuan syarat dokumen karya tulis yang boleh di upload yang pertama ini perlu menjadi perhatian oh hanutup ya yang pertama jika buku inputkan ISPN nya ini ya jika buku jika jurnal atau nasional internasional juga ISPN nya atau DOI nya DOI ya sama dengan nomor ini hanya resitu singkatan kemudian jika jurnal ditulis secara kolaborasi ini maka harus di upload secara kesetujuan kemudian jika makalah dalam bentuk PTK tidak perlu memasukkan nomor kaya tulis kemudian file asli KTI dalam bentuk word dikonversi menjadi PDF kemudian digabung dengan lembar pengesahan sama ya pengesahan sama lembar file nya baik kita tinggal upload makalahnya dimana ini makalahnya ini karena kita buka dulu makalahnya makalah lempat ini isinya mulai dari identitas kemudian pengesahan pengesahan kemudian surat pernyataan dari kepala perpustakaan dan ini file makalahnya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati